Melanjutkan kajian metode ilmu alim tentang al-mustasna atau istisna Insya Allah sampai kepada episode yang ke-42 Episode yang ke-41 kemarin juga membahas tentang istisna Sekarang kita akan membahas tentang istisna yang episode 42 al-mustasna Al-mustasna adalah istisna, adalah perabot istisna Goyru atau Siwa Oleh sebab itu bagi yang ingin menonton video episode 42 maka silahkan tonton dulu episode yang ke-41 Supaya nyambung Kalau ada istisna-nya Goyru atau Siwa maka mustasnanya harus majurut harus majurut mustasnanya harus majurut harus baca jel Naho Ja'al-komu Goyru Zaitin Nah ini Zaitinnya Ja'afi'il Fa'il Nah ininya mustasna ini berlaku sebagai mustasna ya berlaku tetapi ini maknanya selain selain jahit jahitnya harus majurut adapun ini ya berlaku seperti mustasna karena ini adalah kalamnya adalah kalam tamujab kalam tamujab yang episode 41 sudah jelaskan apa itu kalam tamujab yaitu kalam yang sempurna yang ada mustasna minhu dan ada mustasna ya tam kalau mujab tidak ada nafi tidak ada nahi tidak ada istifham di depannya ja'at telah datang al-komu oleh kaum Goyru Zaitin ini harus nasop yang ini ya tapi ini harus jel karena ini kalamnya adalah kalam tam ngujab ja'al-komu Goyru Zaitin kalau ini Zait termasuk kaum ya Zait mustasna termasuk musna termasuk kaum maka yang disini adalah kalamnya istisna mungkote karena Himar bukan termasuk kaum tapi kalau Zait termasuk kaum ya Zait itu termasuk kaum namanya istisna mutasil nyambung kalau Himar kan bukan kaum maka disebut istisna mungkote tetap harus nasop Goyru Goyru nasop Himarin harus majulur ya mustasnanya harus majulur hanya saja Goyru-nya berlaku nanti bisa Goyru bisa Goyru bisa Goyri ya contoh lagi ini hal ja'al-komu Goy nah ini karena disini adalah kalamnya kalam tam manfi dijaului oleh istifham ini fi'il ini fa'il ini istifham hal ja'al-komu karena ini dijaului oleh kalam tam manfi maka ini dibaca Goyru boleh kalau dibaca Goyru berarti berlaku seperti istisna Zaitnya tetap majulur ingat setiap setelah ya kalam atau kalimah setelah Goyru atau Goyru tetap harus majulur karena kedudukannya sebagai mutofun ilih mutofun ilih ini kedudukannya ya jadi kedudukan setelah Goyru itu adalah mutofun ilih ada pun Goyru-nya sekarang bisa dibaca Goyru sebagai istisna kalau dibaca Goyru boleh kalamnya kalam apa namanya tam manfi berarti kalau dibaca Goyru menjadi batalnya kaum boleh dibaca Goyru menjadi istisna dibaca Goyru menjadi batalnya kaum kalau untuk kalamnya kalam istisna Mungkotik wajib Goyru wajib ini Goyru tetap Goyru harus mansum kalau Mungkotik ya Goyru Goyru Himarin Himarin tetap menjadi mutofun ilih ya ingat setelah Goyru selalu Cire Majurur menjadi mutofun ilih kemudian kalau seandainya menggunakan Siwa lagi Siwa karena diakhir oleh Alimak Surah maka Erop takdiri nanti insyaallah mudah-mudahan ada pembahasan Erop takdiri Siwa tapi Zedinya tetap Majurur ya Majurur setelah Goyru dan Siwa lafat setelah Goyru dan Siwa selalu Majurur menjadi mutofun ilih kemudian contoh berikutnya Maja Goyru Goyru Zaitin ini adalah kalam nakis kalam nakis atau istisna mufarram Maja tidak datang lainnya menjadi fa'il tapi ini mutofun ilih tetap Maja tidak datang Goyru Zaitin kecuali oleh Maja tidak datang Goyru Zaitin kecuali oleh Zaid nah gitu ini harus rofat menjadi fa'ilnya Jaya kemudian sekarang makorotu Goyru Al-Qur'ani makorotu ini ada mana fi'il tunya fa'il ini maf'ulun bi' makorotu tidak membaca oleh saya Goyru Al-Qur'ani pada selain selain pada Al-Qur'an itu tetap Majurur yang kita perhatikan Goyru-nya ini makorotu Goyru Al-Qur'ani tidak membaca oleh saya selain pada Al-Qur'an saya kasih Goyru Al-Qur'an Goyru Al-Qur'an karena kemasukan Goyru Al-Qur'an maka Majurur Goyru Al-Qur'an dengan tanpa melihat makorotu Goyru Al-Qur'an Goyru Al-Qur'an tidaklah membaca selain pada Al-Qur'an dengan tanpa melihat kemudian adat selanjutnya yaitu adat yang berikutnya adalah adat ketentuannya adat ini satu perhatikan ini saya tulis dengan sepedul biru tiga-tiganya ini bisa menjadi fi'lon mati bisa menjadi fi'lon mati dan tiga-tiganya ini juga bisa menjadi harfu cerin jadi kalau dia fi'lon mati bisa menasupkan atau bisa menasupkan nafas selanjutnya kalau dia berlaku sebagai harfu cer dia bisa mengecirkan makanya disini keterangannya dia bisa mansubun dan majururun untuk mustasnanya mustasnanya bisa mansubun dan majururun nah contoh jahal komu ada jahal telah datang fi'lon komu fa'el ada ini fi'lon ya kalau berlaku pakai fi'lon berarti ada zaitan boleh dibaca ada zaitin ingat kalau dibaca nasab tambahin alif ya karena munawan artinya isimnya bisa ditanwin jahal komu ada zaitan boleh ada zaitin boleh ingat karena kalau ada zaitan berarti adanya sebagai fi'lon mati Kalau dibaca ada Zeytin Berarti adanya sebagai kurupcer Oke lanjut Harja Al-Qamu ada Zeytin Sama ini kalamnya kalam Tam Manfi Ada istifham Harja Al-Qamu apakah telah datang Al-Qamu oleh kaum Mustahya Minhu Ada Zeytin boleh Ya Ada Zeytin boleh Kalau membaca misalnya Kalau gundul kalau ada alifnya Untuk membaca ada Zeytin Misalnya gundul ini Tetapi setelah telah ada alifnya Kita membaca ada Zeytin otomatis Karena ada alif disini Kalau tidak ada alifnya Untuk membaca ada Zeytin Kalau tidak ada alifnya Misalnya gundul ya Boleh dibaca ada Zeytin Boleh ada Zeytin Kemudian terakhir Suatu sair yang sering kita baca Disini nanti ada Ada ilah Ada Zeytin ada ilah Sairnya Hasbirab Bijallallah Ma fi kalbi Zeytin Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Ini nanti erobnya insyaallah Akan bab tersendiri Demikian Bab tentang istisna Dan mustasna Ada mustasna minhu Mulai dari episode Yang ke-41 Dan 42 Mudah-mudahan Memberikan manfaat dan barakah Fitini Untuk nil akhirah Ahlul kalam Wallah